Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Muhammad Agus Bukarnur So basically I'm gonna make a video Like my first presentation For Syntech And yeah, these are some slides And also my explanation And hope you actually like pay attention Of my presentation So here we go, let's do it So okay, I think If you probably watch my last video That I have dropped before Which is my last presentation Which I haven't dropped before I would actually like to continue About this material in Syntech For sure So today I'm gonna actually take Chapter 5 is about expert theory Based on my slides So these are actually some of my slides That I'm gonna present to you all And also explain to you all So the first one is about What is actually expert theory So basically based on linguistic Expert theory is actually Attempts to identify Syntechs feature Common to all the human languages If you actually look at my slide I'm gonna show for You know for like meanings of Expert theory And also like the characteristic of Expert theory So the first one If you look at actually at my slide The first one is about the process sentence And the second one is about Text word classes And the third one is about The group's words into process Based on head or classes And the last one is about Connects process In a tree Okay so if you actually look at my slide I have given actually one sentence Which is like the bottom of the slide The sentence is Is the boss at sob So basically This kind of like the tree Is like kind of the tree diagram And If you probably look at this first Without like explanation before Automatically you're gonna be Kinda like dizzy You're gonna be thinking like What are you talking about What this picture means about So here the thing Uh This actually kinda Complicated To be honest Because I've been learning about I've been learning about This material before Which is like the last material I have present before And this actually like Super Uh Not Not Opposite direction But it's like a super You know different But still have You know still have similarities Like a You know little bit similarities So let me actually explain to you About the meaning of the sentence I have Given On the slide So the boss at sob There There are actually a lot of A lot of like the elements That I have given like sign on it Uh For example the term inner Non verb Non phrase Uh And also Non phrase And verb phrase And also Uh Another thing Uh So the meaning of this Is actually Um You know giving about Some of the Division Of the element Of the word Uh Based on grammatically Or based on linguistic Uh So next I think I think after you look at The things that I have shown you before These are actually exactly the same The term from the slide before But This This is just like a giving the small Term Uh Into The small term Into You know into three diagrams Uh For example like NP It means Non phrase And also FP It means verb phrase And also Dat It means like the term Determiner Uh And it means like a noun V It means like a verb And other things So That is actually kind of example For this one Okay That is actually my presentation In English And I'm gonna tell you actually In Indonesia language Which is bahasa Indonesia About my presentation Which I haven't shown you before So Let's get started Baiklah Saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia Tentang presentasi yang telah saya presentasikan sebelumnya Eh Jadi ini adalah presentasi keempat yang 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 saya lakukan Eh Sebelumnya saya telah mengupload Eh Tiga tugas Tiga tugas presentasi Dan I haven't done before Dan Hari ini saya mengambil Eh Presentasi Dari Syntex lagi Eh Yaitu chapter 4 I mean chapter 5 Atau bab 5 Yang berjudul Exbar Teori Atau Teori Exbar Eh Jadi ini ada Ini sebenarnya Eh Ada Sangat berkaitan dengan Eh Presentasi sebelumnya Karena ini masih lanjutan dari presentasi sebelumnya Which is Exactly the same book Eh That I use for this one Jadi langsung saja Saya jelaskan Dari Presentasi Saya sebelumnya Kedalam bahasa Indonesia Jadi Apa sih itu sebenarnya Exbar Teori Jadi Exbar Teori Berdasarkan dari linguistik Exbar Teori adalah Sebuah teori yang mencoba untuk mendefinisikan Fitur sintaksis yang umum pada sebuah bahasa manusia Jadi Exbar Teori ini kita bisa menyimpulkan Kalau misalkan Exbar Teori adalah Eee Teori yang menjelaskan tentang struktur-struktur kata Eee Di dalam sebuah bahasa manusia Ada pula ciri-ciri dan pengertian Eee Yang telah saya bagi dalam keempat bagian Eee Berdasarkan slide saya Antara lain yaitu Eee 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 Tanda kelas kata Jadi biasanya dalam mixed bar teori ini mereka memiliki tanda kelas kata yang biasanya mereka identifikasikan Dalam sebuah bahasa atau sebuah kata di dalam bahasa Jadi yang ketiga adalah kelompok kata dalam sebuah ungkapan berdasarkan kepala kelas kata Dan yang keempat adalah menghubungkan perasa dalam sebuah diagram pohon atau structure tree diagram Jadi kalau misalkan kalian perhatikan tentang slide yang telah saya jelaskan sebelumnya Which is slide yang ini Jadi sebenarnya disini saya telah memberikan bagian-bagian atau telah men-divide beberapa bagian kelas kata Jadi disini saya telah memberikan satu kalimat yaitu the boss at soap Dan disini kelas katanya sudah dibagi dalam beberapa kelas kata Misalkan dari noun phrase atau dari verb phrase Jadi berdasarkan dari kalimat dari kata the yaitu the terminer And also kata boss yang berarti noun Dan verb yaitu at which is dari verb 2 Dari kata eat atau makan Dan soap yang mana adalah kelas kata noun Jika kalian perhatikan slide berikut ini Sebenarnya ini tidak ada perbedaan sama sekali Maksud saya perbedaannya tidak terlalu jauh dengan slide sebelumnya Cuma ini beberapa kata-kata yang telah saya berikan sebelumnya Atau kata-kata di dalam diagram pohon tersebut Dari kata the terminer, noun, verb, dan sebagainya Itu sebenarnya dalam slide ini Mereka sudah diberikan pemendekan kata Jadi kalau misalkan di dalam expert teori Biasanya kebanyakan mereka memberikan pemendekan kata Seperti diagram berikut ini Dimana S Dari gambar tersebut Yang paling di atas S yang berarti sentence NP yang berarti noun phrase FP yang berarti verb phrase Dan seterusnya Dan terima kasih telah memberikan presentasi ini Saya Muhammad Agus Bikarnur Let me actually close about this presentation With assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh